Halo guys, balik lagi bareng aku Rata Pramesti Di video kali ini, aku bakal bahas tentang 7 kesalahan yang bikin gagal UTBK SNBT 2023 Jadi kayak bikin gagal, kamu tuh lolos gitu di UTBK Dan nomor 6 yang paling fatal Kepo ya, kepo ya Yaudah langsung aja simak pembahasannya ya Nah, buat teman-teman yang belum Like, comment, share, subscribe juga Channel Youtube ini, boleh langsung aja ya guys ya Aku kasih waktu 3 detik kali ya 3, 2, 1 Thank you guys untuk itu nih ya, kebaikannya Oke, langsung aja guys Anyway guys, yuk ikutan Bimbel SNBT part yang kelima Bakal diajar aku sama Kak Sugeng Langsung aja klik link di description Jadi yang pertama adalah Yang bikin kamu gagal itulah berkas dokumen UTBK tertiga Ini yang fatal banget sih Kayak kamu tuh udah join di kelasnya Tapi ketika kamu dicek sama pengawas, ada yang ketinggalan Nyesek gak sih? Pulang ke rumah udah gak cukup waktunya Mau nelfon orang tua, butuh waktu lagi Jadi ini tuh kesalahan sepela yang biasanya teman-teman pejuang tuh masih suka lakukan gitu ya Jadi jangan lupa nih dokumen yang harus dibawahnya disini Kartu peserta, SKL atau ijasa SKLnya buat angkatan 23, ijasa buat yang GPR Kartu identitas seperti KTP, SIM atau kartu pelajar ya kalau belum punya Dan masker serta hand sanitizer Ini kayak opsional sih karena kan COVID udah gak ada ya Tapi kan jaga-jaga aja bawa guys Virus, virus Oke jadi tips hari hanya nih Siapkan di malam sebelum ujian agar pagi hari tidak panik ya Periksa kembali sebelum berangkat ujian Dan bawa dokumen pada satu map atau satu tas susus Jadi kayak kamu anti-anti ketinggalan klub gitu ya Jadi jangan sampai ketinggalan satu hal apapun guys Lanjut Yang kedua, yang kedua adalah salah tanggal ujian Ada loh guys, ada yang kayak gini Jadi walaupun kalian ngerasa ah gak mungkin nih salah tanggal Masa datengnya telat atau datengnya salah gitu ya Ada aja guys yang kayak gini Makanya kayak kamu tuh cek kartu peserta kamu nih Nah kayak si Ahmad Asahi ini ya Oke dia tuh katanya hari Senin 8 Mei 6.45 sampai 10.30 Nah berarti sebelum jam 6.45 Kayak jam 6 lah udah nyampe gitu ya Atau jam 6 lebih 10 udah nyampe Udah di depan ruang ujian, udah makan dan lain sebagainya Kalian nungguin disitu Ruangannya juga jangan sampai salah gitu ya Kalau bisa sih survei dulu sebelum hari H ya Jadi cek kartu peserta UTBK dengan teliti Dan buat reminder agar tidak salah hari dan jam mengikuti UTBK Sayang udah bayar ya Jadi ikutan di waktu yang tepat Lanjut Tidak tahu lokasi ujian Ini juga ada guys yang kayak gini Sebenernya kayak gak semua pusat UTBK sih Boleh kayak Bolehin kamu tuh mengecek lokasi Karena biasanya disterilisasi dulu gitu loh Beberapa hari sebelum ujian Nah tapi ada juga yang ngebolehin Untuk Ini ya Untuk teman-teman tuh dateng gitu ya Survei Yang pasti sih teman-teman tuh tahu Kampusnya dimana Tempatnya dimana ya Kalau kayak detail ruangannya sih Mungkin bisa dicari di hari H ya Makanya kayak teman-teman tuh harus dateng 30 menit lah Sebelum mulai gitu ya Atau bahkan disini tuh Disarankan 1 jam Agar tidak panik ya Oke Yang keempat Terlambat Ini juga ya Buat teman-teman yang Abis bangun sholat gitu ya Abis ibadah tidur lagi tuh Hindari ya guys ya Kalau lagi mau UTBK Apalagi dapat pagi Misalnya nih Di Unair Peserta harus datang paling lambat 60 menit sebelum ujian dimulai Dan masuk ruangan 30 menit sebelum ujian Ketika ujian dimulai Peserta yang terlambat Tidak diperkenankan Masuk ruang ujian Sedih gak sih Jadi gak bisa ikut ujian Gara-gara Kesalahan diri sendiri gitu ya Human error Jadi tips utamanya Pastikan lokasi ujian Jarak tempuh Hingga transportasi ke lokasi ujian Untuk memperkirakan Jam keberangkatan Ada nih misalnya nih Yang sama-sama di Bandung guys Misalnya Dia tuh ke bagian jam 6.45 Dia datangnya OTW dari rumah tuh 6.30 Bayangin Semacet apa 6.30 Bandung Nah jadi kayak Walaupun deket Pastikan temen-temen tuh Datang lebih pagi Datang lebih awal ya Lanjut Menggunakan sandal dan kaos Ini juga fatal sih guys Ya kita kan mau ujian ya Kita tuh Kayak Menggunakan Pakaian layaknya Formal aja gitu ya Misalnya Pake kemeja kera Pake celana kain Jangan pake jeans ya Jangan pake jeans Jadi kayak pastikan Kita tuh Di depan pengawas Kita tuh kayak Menghargai diri kita sendiri Dengan berpakaian rapi Dan sopan ya Jadi baju rapi Formal sopan Dan bersepatu ya Tertutup Jadi kalau mengikuti tes itu Perhatikan baik-baik Syarat dan ketentuannya Apalagi ini tes nasional Dia ada kan Oleh pusat gitu Kata Bapak Dokter Andes Sukarmin Lanjut Pakai joki guys Nah ini nih Ini nomor 6 ya Yang paling gak banget nih Jadi yuk bisa yuk Pede aja gitu ya Yang penting kan kita udah usaha Udah berdoa gitu ya Jadi buat hasilnya Kita serahin sama yang di atas Jadi yaudah Sesuai dengan kemampuan kita aja gitu ya Tahun lalu nih Tahun lalu Tahun lalu tuh di UNJ Ada 4 Kasus kecurangan Joki ya Jadi dia tuh Berkedok sebagai peserta Ternarungu nih kan Jadi kayak Pake si alatnya gitu kan Ternyata enggak Ketika dicek Nah akhirnya Yaudah gak bisa ikut TBK Itu konsekuensinya Sedih kan Udah bayar mahal-mahal jokinya Gak kepake Ketauan Kurang handal ya Tapi jangan ya guys ya Jangan pake joki Please ya Subscriber saya Tidak boleh pake joki Lanjut Nah ini juga Ngekalah giling-giling kepala guys Kerja sama curang Dengan kampus Bisa-bisanya ya Main ordal nih guys Jadi Ini juga tahun lalu nih guys ya Tiga peserta UTBK Di UNHAS Makasar terbukti curang Panitia UTBK di UNHAS Mendapati ketiganya Berbuat tidak sportif Bersama tiga orang staff Maksud aku nih Si staffnya juga Butuh ini ya Kayak Sanksinya sih Hmm Gitu ya Jadi Teman-teman Be honest aja lah ya Be honest with yourself And others Jadi biar Apapun hasilnya nanti tuh Enak gitu Ketanya tuh Gak ada kayak beban apapun Atau pikiran macem-macem Oke Jadi itu guys Tujuh hal Yang teman-teman harus hindari Biar tidak gagal UTBK Aja Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dihindari Ketujuh hal tersebut ya Biar kamu bisa lolos UTBK Ditunggu ya Kelolosan kamu Nanti Di hari pengumuman UTBK SNBT Gitu aja dari aku Kalau misalnya kamu dasar Dan konten lain Boleh banget kirim kolom komentar Thank you for watching And bye Bye